Oke Google, turn on the light Oke jadi balik lagi bersama saya Leo di channel Fotoko ID Dan pada kali ini aku akan bahas tentang gimana caranya kita bisa foto produk hanya dengan HP aja Kalau kita juga sekarang ini di musim-musim corona seperti ini Pastinya juga kita di rumah aja Jadi gimana caranya kita bisa bikin mini studio Gimana juga kita bisa foto produknya juga dengan HP doang Dan gimana caranya bikin produk ini lebih menarik daripada aslinya Oke karena itu sebelum kita mulai Bumper dulu Buat kalian yang pengen belajar tentang fotografi lebih lanjut Kalian bisa cek website foto.co.id slash belajar Karena disana akan ada kelas-kelas online yang diajarkan oleh profesional fotografer Tentang bagaimana cara foto yang baik dan benar Jadi kalau kalian penasaran kalian bisa langsung cek website nya Oke langsung lanjut Oke jadi kali ini aku akan praktekin langsung ke kalian Gimana caranya foto produk pakai HP dan kali ini aku akan pakai HP Tivo S1 Pro yang kalian lihat mungkin waktu itu di konten sebelumnya Kalian bisa lihat ada aku lawan kobudi Di Bali kita foto pakai kamera HP Dan ini juga HP yang sama juga Jadi kali ini aku akan tunjukin ke kalian juga Gimana caranya foto produk yaitu Oke minuman quickly Jadi pada kali ini aku akan tunjukin ke kalian Gimana caranya foto minuman yang menarik Dan bikin orang bisa haus banget melihatnya Jadi aku akan kasih ke kalian juga rahasia apa aja yang kita pakai Untuk bisa bikin ini lebih menarik lagi Dan disclaimer juga ini kita gak disponsori ya Jadi ini kita benar-benar foto murni dari kita sendiri Karena keinginan kita Dan aku akan tunjukin ke kalian langsung Gimana prosesnya nantinya Oke langsung gas kan Oke dan sekarang kita ada di lokasinya langsung Dan seperti yang kalian lihat sekarang Yuk sini seret Jadi kalian lihat ini mejanya Meja seadanya juga Dan kalian lihat juga ada stand Stand untuk background di belakang Ada lighting juga disini Nah disini nih Dan juga ini ada kertas untuk backgroundnya juga Yang warna hitam aku pakai Supaya karena hari ini Aku bakal tunjukin ke kalian Minumannya bisa lebih menariknya seperti apa Dan kalau kalian minumannya udah disini Dan ini kalian pasti penasaran nih Ini buat apa sih? Jadi sebenarnya ini Semprotan ya Kalau kalian lihat ini semprotan sanitizer Kalau yang kalian punya pasti di rumah sekarang Lagi zaman-zaman covid juga Pasti semua ada sanitizer di rumah juga Kalau kalian lihat nih Nah buat semprot Fungsinya apa? Nah aku langsung tunjukin ke kalian Fungsinya langsung sebenarnya buat apa? Jadi kalau kalian lihat ini Semprotannya ini Aku semprotin kesini Fungsinya untuk Nah Kalau kalian sebelumnya ini Nah 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 Jadi kalau kalian lihat dari sebelumnya Masukin kulkas Biasanya cuma ngembun doang Kalau kalian semprotin ini Akhirnya ini akan ada bulir-bulir air Yang kelihatannya natural banget Karena ada disemprotan seperti ini Jadi kalau kalian lihat Nah Asik kan jadinya Jadi ini sebenarnya rahasia yang aku bilang tadi Karena benar-benar bisa mengubah sebuah foto Dari minuman ini juga Oke aku akan tunjukin langsung Nanti gimana hasilnya Kalau ini ada bulir-bulir air seperti ini Dan aku juga akan kasih kira-kira Fitur-fitur apa aja yang ada di HP kalian Yang bisa dipakai Untuk kita bisa foto produk pakai HP ini Oke jadi tips yang aku bisa kasih ke kalian Melalui fitur-fitur yang ada di HP adalah Nih kayak contoh-contohnya kalian bisa nanti aku bagi share screen disini ya Jadi kalian lihat ada fitur-fitur banyak sebenarnya Ada super wide angle Ada bokeh Ada super macro Dan kalau yang mau dipakai sekarang ini adalah Aku mau pakai untuk super macro nya dulu Jadi kalau kalian lihat yang tadi Bulir-bulirnya itu gimana cara pakainya Nah ini dia Jadi kalau kalian lihat Nah Jadi fitur super macro ini adalah fungsinya Kita bisa bener-bener shoot dari dekat Dan fokusnya itu bener-bener ada Nah jadi kayak begini kalian lihat ya Bener-bener fokus Dan bisa bener-bener jadi dari jarak yang dekat Nah kayak gitu Nah Jadi kalau untuk super macro ini Kalian bagus banget untuk close up-close up kayak gini nih Nah jadi bisa kelihatan gimana bulir-bulirnya Dan gimana bisa bikin orang jadi tertarik Bacanya atau tertarik melihatnya Asik Tinggal diputar-putar juga Yang bisa langsung juga foto kayak gini Banyak angle-angle yang bisa diambil dari sini Dan akhirnya detail-detailnya juga bisa kelihatan Karena ini namanya juga super macro Jadi yang dilihat adalah macro-macro yang dari kameranya ini juga Begitu Nah yang sekarang adalah yang kedua Oke jadi fitur yang kedua Dan menurutku ini aku paling penting Dan aku sarankan buat kalian Adalah gimana kalian bisa pakai Yang ini ya Aku tunjukin Ini adalah fitur pro Dan sekarang di semua HP Mau HP mahal Mau HP murah pun Harusnya sudah mulai ada kayak begini Kenapa aku sarankan pakai ini Karena kalian bisa langsung Semuanya settingannya manual Jadi kalian bisa Kalian bisa langsung atur ISO-nya sendiri Kalian bisa langsung Ini kayak contohnya ISO-nya aku pakai ini Misal 200 Dengan shutter speed juga Yang serupa Nah ini kalian lihat Bisa benar-benar kayak dari kamera jadinya Nah Background-nya jadi lebih elegan Ini kalian lihat ya Nah Kamu rasa kurang terang Bisa diterangin dikit Seperti ini Aku pakai settingannya 125 Dan my balance juga kalian bisa atur-atur Nah kayak begini-gini Tapi aku kayaknya biasanya pakai auto sih Karena lebih mempermudah kita juga Untuk bisa ngeliat Gimana ini bisa warnanya lebih pas Nah Autofocus-nya juga udah ada Nah jadi kalian tinggal Kayak begini Kalian bisa atur ISO-nya sesuai dengan selera kalian Kalian bisa lebih terangin juga Kalau kalian suka yang terang-terang Tapi kalau kalian ini Aku pakai 1x125 Karena supaya ini bisa kelihatan lebih elegan Dan buat kalian yang tahu Tips yang paling penting adalah Ini Kamera kalian biasanya kan di atas kan HP Kebanyakan pasti ada di atas-atas ini Kalau ini pasti di tengah-tengah Ada yang juga di pinggir-pinggir atas ini Nah jadi Caranya adalah Kalian bisa balik HP kalian Dan kalian bisa lihat hasilnya Nah di layarnya seperti ini Asik kan Jadi kayak nggak kelihatan Ini dari atas ngefotonya Karena lebih baik kita ngefoto Produk itu dari bawah Agak dari bawah Atau langsung 90 derajat dari bendanya itu langsung Gitu Ini kalau kalian lihat Ini hasilnya kayak gini Dan bagi kalian yang pengen langsung Di post di Instagram Kalian juga bisa langsung atur rasionya Seperti apa Jadi kalau yang gue pakai ini 4 banding 3 Kalian bisa langsung 1 banding 1 juga Kalau kalian mau square langsung Kalian mau pakai juga Buat di Buat jualan Atau buat apapun 1 banding 1 Biasanya square itu paling aman Dan semua pasti bisa pakai Kalau square Nah kalau kalian lihat Kayak begini ya Nah lihat perbedaannya Kalau aku foto dari atas Ini juga seperti ini Dari atas Ataupun aku dari bawah Seperti ini Nah Langsung gelasnya ini Kelihatan lebih besar Jadi kalau kalian lihat Nih Dari bawah Dimensinya jadi lebih besar Seperti kita melihat Dari bawah Dan ini benar-benar gede Nih Kalian bisa ambil beberapa angle Nah Dan yang terpenting adalah Kalau kalian lihat Dari tadi ada di layar kalian juga Di layar HP ku ini ya Ada grip Yang bisa membantu kita juga Untuk mengomposisikan Semua ini juga Jadi kalau kalian lihat Di konten sebelumnya Aku akan ada bahas tentang Gimana tips dasar foto produk Salah satunya yang paling penting Adalah komposisi Karena itu bisa membantu kita Akhirnya Membantu ngeliatin produknya itu Lebih menarik Dan dengan Angle-angle yang pas juga Nah kalau kalian belum punya Ini grip-grip seperti ini Kalian bisa masuk ke settingan Kalau di Vivo ini ya Kalian bisa masuk ke settingan Kalian harus coba Sering-sering Kotak atik Dari settingannya Kamera ini sendiri juga Jadi itu salah satu tips Tips yang penting juga Karena kalian harus Ngerti semua Tentang kamera kalian Tentang settingan-settingannya juga Supaya kalian tahu Apa aja yang bisa dimanfaatkan Atau apa aja yang bisa dimaksimalkan Nah kalau kayak gini Kalian lihat Ada di framing lines Nah Nah kalau ini Kalian bisa lihat Di framing lines ya Nah kayak begini Kalau ini jadi Ilang framing line-nya Itu kenapa Aku nyalain framing line-nya tadi Jadi itu bisa membantu Kalian bisa pakai ini Kalian bisa di garis Pas Di garis framenya Ini aku balik lagi ya Karena itu akan membantu Komposisi Supaya lebih menarik Jadinya Dan bisa pas Di garis-garis Grid-grid yang ada Ya kan Hasilnya jadi seperti ini Jadi lebih elegan Daripada aslinya Atau lebih elegan juga Kalau kalian pakai auto juga Nah kalian juga bisa Semprotin ini juga Ke sini-sini juga Nah ini Kalian lihat ya Jadi suasana nanti Bisa benar-benar Kelihatan kayak dingin banget Dan akhirnya Bisa nyegerin banget Nah Oke Ini kalian bisa lihat ya Dari HP aku tunjukin Aku balik lagi HP-nya ya Nah Kalian bisa mainin juga Seperti yang tadi aku bilang Komposisinya Dimainin Kalian bisa main Close-up Close-up juga Jadi biasanya Kalau kalian mau pakai Buat Apapun lah Kalian mau jualan Kalian bisa Ya di online shop Atau di apapun Atau buat banner-banner juga Sebenarnya pakai HP Bisa nggak Bisa pasti Kayak begini Close-up Close-up Jadi seperti itu Dan tips yang terakhir Adalah Coba aja dulu Sama kayak sebelumnya Aku jelasin di foto produk juga Kalau kalian nggak pernah nyoba Kalian nggak pernah tahu Gimana hasilnya Dan kalian nggak pernah tahu juga Gimana kemampuan kalian Dan kalau kalian tahu Kemampuan kalian Kalian juga bisa improve Kemampuannya itu terus Sampai akhirnya kalian bisa terbiasa Kalian juga lebih mengerti juga Tentang isi-isi dari HP ini juga Dari HP kalian masing-masing Kalian bisa tahu Apa aja fitur-fitur yang bisa digunakan Dan gimana kalian bisa memanfaatkan itu Jadi kalau dibilang Ah karena HP-nya bagus Nggak juga Semua kalian bisa latih dari diri sendiri Oke jadi itu aja Sekian dari aku Leo Dan kalau kalian tertarik Dengan konten-konten Seputar foto produk lagi Kalian bisa komen di bawah Atau kalian ada ide-ide Untuk konten-konten selanjutnya Apapun itu Kalian bisa komen di bawah Kalau kalian juga merasa terbantu Dengan konten ini Kalian bisa klik like Dan kalian bisa share Ke teman-teman kalian Itu aja Saya Leo Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax